Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman para viewer dan para subscriber gimana kabarnya semoga hari ini teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT tetap semangat dan selalu beraktifitas teman-teman kali ini saya akan sharing tentang spring bed dan busa karena banyak yang bertanya merek apa sih yang bagus Olympic, Big Land American, Central dan lain-lain ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu namun ada juga yang bertanya begini lebih enak mana kasur busa dengan yang spring bed maksudnya yang ada virinya nah baik kali ini saya akan memberikan jawaban kepada teman-teman kasur mana yang spring bed atau busa gitu ya teman-teman banyak versi sebenarnya ya banyak versi dari konsumen di bawah ada yang mengatakan begini kalau beli ini foam itu panas katanya begitu panas kalau tidur itu panas kalau beli spring bed yang ada virinya itu itu kayaknya sakit-sakit sininya sakit sininya nah jadi sebenarnya tergantung selera tergantung selera dari para konsumen sekalian suka yang ada virinya atau tidak spring bed atau busa nah kalau ditanya mana busa lebih bagus mana busa dengan spring bed sebenarnya sih tergantung harga gitu ya jadi ada yang spring bed yang morah begitu pun ada busa yang morah ada busa yang mahal terus ada busa yang spring bed yang mahal jadi tergantung kita beli yang mana gitu kan nah yang paling enak teman-teman yang paling enak ini adalah yang kombinasi jadi kalau kombinasi itu itu kalau menurut saya lebih enak maksudnya kombinasi itu gimana kombinasi itu bawahnya itu spring bed ada piringnya atasnya sukon gitu nah salah satu contoh kalau di olimpik ya kalau di olimpik itu ada yang namanya olimpik grandeluk olimpik grandeluk tebalnya 30 cm nah disitu ada piringnya kemudian di atasnya itu ada spon nah kayak kayak ini terpisah cuma itu nyambung nah begitu nah itu kalau kita sentuh itu foam semua gitu kan dan dibawahnya itu kalau kita sentuh itu tidak terasa bahwa ada kawatnya bahwa ada piringnya itu tidak terasa ada kawatnya itu tidak terasa gitu karena sudah dilapisi dengan busa atau foam gitu ya jadi yang paling nyaman yang paling enak adalah cari kombinasi aja kombinasi ya tentunya yang kombinasi ini harganya lebih mahal dibandingkan yang tidak kombinasi kemudian ada panyaannya begini lebih bagus mana olimpik big man sentral dan amerikan nah ini perlu saya luruskan teman-teman setiap merek ya setiap merek itu punya tipe masing-masing ya punya tipe masing-masing seperti misalnya vivo dan oppo vivo itu juga mempunyai tipe masing-masing gitu kan ada jenisnya gitu kan bertingkat jadi tidak bisa membandingkan lebih bagus mana vivo dengan oppo yang tergantung kita beli tipe jenis apa gitu misalnya nih di vivo ada y12 y3 y4 berapa itu y17 y14 y17 kemudian ada y v7 v7 plus v9 s1 pro s1 pro plus dan sebagainya jadi mana yang bagus yang lebih bagus adalah yang harganya insyaallah lebih mahal jadi yang kualitasnya lebih bagus biasanya harganya lebih mahal nah begitu pun dengan spring bed teman-teman jadi di setiap merek itu ada di setiap merek itu pasti ada jenis-jenisnya satu contoh nih di di olympic kalau di olympic ya kalau di olympic itu dulu ada yang namanya olympic solid olympic solid itu harinya murah kita 1 juta ke bawah kalau di sini saya jual 1 juta ke bawah kalau di luar mungkin 1 juta ke atas 1 juta lebih lah dikit itu nah ya jangan bandingkan yang 1 juta olympic yang 1 juta ini dibandingkan dengan sentral yang harganya 1 setengah misalnya itu jangan bandingkan seperti itu tidak fair yang sekarang ini ada birlen ya birlen itu ada dua birlen itu ada dua jenis satunya itu adalah birlen honey itu lebih morah kalau saya menjual 1 juta 200an lah 1 juta lebih dikit nah kemudian di atasnya itu ada yang namanya saya lupa cuma ada ada tambahan dusanya juga di atasnya itu kayak apa namanya kayak olympic grand dialogue itu ada tangan busanya cuma ini lebih tipis gitu sekitar tebalnya itu sekitar 25 cm nah kemudian ada juga yang namanya olympic classic gitu ya ada olympic classic nah ini detasnya lagi kemudian ada grand dialogue olympic grand dialogue gitu nah ini kita membandingkannya itu harus fair kalau yang murah ya bandingkan dengan yang murah misalnya olympic yang murah bandingkan dengan amerikan yang murah gitu nah makanya sama gitu jadi saya tidak bisa mengatakan lebih bagus olympic lebih bagus amerikan lebih bagus sentral atau lebih bagus yang mana kenapa karena ketika saya mengatakan lebih bagus ini maka secara secara tidak langsung saya sudah menjelek-jelekan merek-merek yang lain ya dan ini bahaya karena nanti saya bisa kena pasal pencemaran merek gitu ya gitu jadi teman-teman olympic big land amerikan terus apalagi itu sentral itu sebenarnya bagus tergantung anda milih tipe yang mana ya kalau pilih tipe harga yang murah tentunya akan mendapatkan kualitas yang lebih murah juga begitu ya nah kalau untuk yang seperti apa yang bagus nanti saya akan jatakan di video berikutnya ya oke demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh